Sementara itu, aksi pencurian baterai tower yang dilakukan dua orang spesialis yang diamankan POSEC Jambi Selatan menyebabkan sinyal operator Indosat mengalami gangguan. Hal ini dikarenakan ada 13 tower di wilayah Jambi dan Sumatera Selatan yang dicuri oleh pelaku. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Afri Tomarbaru menjelaskan bahwa dengan aksi pencurian baterai tower yang dilakukan Rian dan Subri, Sinyal Indosat Oridu mengalami gangguan beberapa hari terakhir di kota Jambi. Hal ini dikarenakan 13 baterai tower di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi berhasil dicuri pelaku. Kompol Afri Tomarbaru menuturkan dua pelaku yang merupakan karyawan perusahaan yang sudah bekerja selama 4 tahun itu beraksi dengan menggunakan surat tugas palsu. Bahkan saat beraksi, pelaku menggunakan sarana kendaraan perusahaan. Saat beraksi pula, satu orang bertugas menggasak baterai dan satu pelaku lain memantau situasi. Baterai tower tersebut kemudian dijual kembali oleh pelaku yang uang hasil pencuriannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu dari hasil pengembangan polisi, satu orang penadah juga berhasil diamankan. Jadi akan kita rilis pada sore hari ini adalah kasus pencurian yang meresahkan di daerah kota Jambi yaitu pencurian baterai. Pencurian baterai pada tower, tower indosat. Yang mana sering menjadi keluar bersama, jaringan indosat sering lemot ataupun hilang. Jadi salah satu penyebabnya ialah tower dari baterai tersebut hilang. Dimas Sanjaya, JAK TV melaporkan.